Terima kasih telah menonton 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 Saat ini saya sedang berada di Jalan dan Mogot Dan seperti yang Anda lihat Bahwa polisi sampai saat ini masih mengejar Tersangka kasus perapokan Dari Bank BCA Berikut adalah liputan penangkapan pelaku tersangka perampokan Bank BCA Mencari penjahat yang diduga telah melakukan penjurian Uang 1 miliar di Bank BCA Cabang dan Bogot Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Ketua, hubungi-hubungi, ganti Jahat criat yang dapat 킨 jahat sudah tertangkap Terima kasih. Terima kasih. Hingga sekarang pengadilan masih sedang dilakukan untuk mengungkap apakah pelaku tersebut benar-benar melakukan perampokannya sendirian atau dalam sejumlah orang. Berikut ini adalah liputan sidang tersangka perampokan bank yang sedang berlangsung di pengadilan Kizania. Sidang masuk pencurian di pengadilan Kizania akan dimulai. Hakim masuk ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Sidang segera dimulai. Terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang sidang. Terdakwa telah melakukan pencurian 1 miliar di Bank BCA Cabang Bundan Mogot. Uang itu dimasukkan ke dalam tasnya. Namun kejadian itu terlihat oleh sekong polis stasiun Kizania melalui kamera CCTV. Oleh karena itu, terdakwa telah melanggar pasal 20 undang-undang Kizania tentang pencurian dan dituntut hukuman penjara.